Intro Halo Otomopers, ketemu lagi bareng Tasya di Otonews, makanannya anak otomotif. Wah, lihat tuh di belakang Tasya, rame banget. Otomopers tau gak Tasya ada di mana? Nah, kali ini Tasya ada di Kota Bitung dan akan berbagi cerita keseruan dari Merdeka Auto Drug Race 2019. Kalau begitu langsung yuk ikuti Tasya. Ribuan pasang mata terkumpul di sirkuit Jalan A.A. Maramis, Kota Bitung, Sulawesi Utara untuk menyaksikan keseruan gregarius Merdeka Auto Drug Race 2019. Ajang drug race yang pertama kali dikelar di tahun 2019 ini banyak diminati para pebalap. Tak bisa dibayangkan peserta yang mendaftar lebih dari 700 pebalap. Kejuaraan balap mobil di bawah naungan ikatan motor Indonesia ini berlangsung selama 3 hari, 6 hingga 8 September 2019. Gregarius Merdeka Auto Drug Race mempertandingkan 9 kelas. Seperti kelas utama bracket 9 detik, bracket 10 dan 11 detik, dan sedan standar up 1.500 cc hingga kelas campuran modifikasi dengan jarak tempuh 201 meter. Sebelum masuk dalam race, mobil para pebalap ini harus mengikuti skrut engineering. Di mana pada tahap ini, seluruh perlengkapan safety seperti seatbelt, helm, sarung tangan, hingga kesiapan kelayakan mesin kendaraan yang akan dipakai harus diperiksa terlebih dahulu oleh panitia. Oto Lovers, meski di track lurus, namun dibutuhkan kemahiran para pebalap. Mulai dari garis start, hingga saat memacu mobil untuk mencetak waktu tercepat. Oto Lovers sepertinya kurang seru nih kalau Tasya hanya menonton dan melihat dari pinggir race. Tasya harus ikut dengan peserta pebalap drag race untuk merasakan sensasi sebenarnya. Ini pasti bakal seru. Saya pun jadi penasaran seperti apa rasanya berarah di dalam mobil dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Ini dia Oto Lovers saatnya saya menantang adrenalin dan menguji mental. Wow, keren banget Oto Lovers. Sempat buat jantung berdebar sih ya. Tapi kan disini para pembalap itu dituntut untuk memicu kendaraan mereka dengan cepat. Tapi untungnya para peserta pembalap drag ini sudah profesional dan sebelum ikut masuk dalam race, baik dari perlengkapan safety maupun juga kendaraan mesin mereka itu sudah diperiksa oleh panitia. Jadi tak perlu diragukan lagi. Merdeka Auto Drag Race tidak hanya diikuti oleh pembalap pria, tapi juga wanita. Salah satunya adalah Veronica. Masih duduk di bangku perkuliahan namun sangat hobi dengan dunia otomotif. Pengalaman pertama itu waktu ikut race race ini tahun lalu, sekitaran Desember, agak menantang gitu bagi saya wanita karena gak biasa dilakukan perempuan-perempuan lain. Terus waktu lomba tadi ya agak gugup gitu, nervous gitu sedikit. Tapi ya udah dalam lintasan sirkuit ya gimana terus langsung ditangkap gas gitu. Gregorius Merdeka Drag Race 2019 juga diikuti pebalap dari luar Sulawesi Utara, seperti dari Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Event balap di Kota Bitung ini memang sengaja dibuat selain untuk membangkitkan gairah otomotif di Sulawesi Utara, juga bagian dari rangkaian event guna menyukseskan festival pesona Selat Lembe di Kota Bitung. Tak heran, event ini pun menarik animo warga yang memadati area sirkuit. Suport kegiatan festival Selat Lembe yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti. Jadi harapan dari Panitia yang pertama mungkin untuk menyalurkan hobi ke pembalap-pembalap atau yang hobi dalam kegiatan melarakan otomotif. Dan yang pasti menjadi kegiatan agenda daripada klub otomotif kami. Meski peserta lomba melebihi batas kuota yang ditargetkan, pihak Panitia akhirnya bisa menyelesaikan event otomotif ini dengan sukses. Penyerahan hadiah para pemenang pun berlangsung meriah di lokasi sirkuit Kota Bitung. Tim Liputan, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara Dimulai dari Taman Kota Bangkinang, Jalan M Yamin, Bangkinang, Riau, ada puluhan offroader yang tergabung pada Komunitas Indonesia Offroad Federation atau IOS. Wilayah Riau ini mulai menjelajahi hutan dan sungai di Bangkinang, Kabupaten Kampan. Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara 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 Terang, para offroader kesulitan menaklukkan rintangan-rintangan pada trek itu. Sudah kancung per. Diputuhkan kerjasama para offroader dengan offroader lainnya untuk bisa keluar dari hutan dan sungai. Dalam langkah halal bihalal, offroader seriau yang diikuti oleh klub-klub otomotif offroader yang ada di Riau. Itu ada sekitar 35 klub yang aktif. Dan kegiatan kita ini ada dua kategori. Yang pertama ada legs atau fun. Itu diikuti oleh yang ada yang skin dari 4x2, ada Pajero juga. Ada klub dari Fortuner dan klub double cabin. Kemudian kegiatan kedua itu yang medium. Nah ini lagi ekstrim. Kegiatan yang ekstrim. Itu diikuti oleh klub-klub yang memiliki perlengkapan yang matang dan skill yang tangguh. Itu ada 18 mobil tadi yang mengikuti terdiri dari beberapa klub yang ada di Riau. Kegiatan tersebut juga rutin dilakukan setiap tahunnya untuk menjalin silaturangi sesama offroader di Riau. Sawino Ardi, Bang Kinang, Kampar, Riau Terima kasih telah menonton!